Di puncak kejayaan Islam, kepemimpinan Uthman bin Affan, khalifah ketiga, mulai diwarnai oleh ketegangan yang membara, yang dikenal sebagai seorang sahabat nabi yang dermawan dan penuh integritas, menghadapi tantangan besar dari rakyatnya sendiri. Kebijakan administrasi dan penunjukan gubernur-gubernur dari keluarganya memicu tuduhan nepotisme, yang membuat sebagian besar umat tidak puas. Rasa ketidakpuasan ini terus menggelegak, menyebar dari Mesir hingga Kufah dan Basrah, hingga akhirnya menjadi pemberontakan terbuka. Rumah Uthman di Madinah dikepung oleh sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh pasukan dari Mesir. Dalam situasi genting ini, sang khalifah tetap tenang. Selama beberapa minggu, mereka mengurung Uthman, memutus akses ke makanan dan air, hingga akhirnya, pada hari yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan, Uthman bin Affan dibunuh di rumahnya sendiri. Tangan yang dahulu menggenggam Al-Quran kini terkulai, meninggalkan umat dalam kekacauan besar. Kematian Uthman bukan sekadar akhir hidup seorang pemimpin, tetapi awal dari gejolak besar yang akan mengguncang stabilitas politik Islam. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Uthman memicu kebingungan besar di kalangan umat muslim. Siapa yang akan memimpin? Siapa yang akan mengembalikan kedamaian di tengah umat yang terpecah? Mata para sahabat tertuju pada satu orang. Ali bin Abi Thalib. Ali, sepupu Nabi Muhammad, terkenal karena kebijaksanaannya, keberaniannya, dan kedekatannya dengan Rasulullah. Namun, meskipun ia didesak oleh banyak pihak untuk menerima posisi khalifah, Ali tidak langsung menyetujui. Dia sadar akan ketegangan yang mendalam di antara kaum muslim. Dan bagaimana penerimaan tanggung jawab ini, berarti ia harus menghadapi badai konflik yang tak terhindarkan. Akhirnya, dengan berat hati dan rasa tanggung jawab yang besar, Ali menerima bayat sebagai khalifah keempat di Madinah pada tahun 35 Hijriah. Meskipun sebagian besar sahabat dan kaum muslim mendukungnya, tidak semua orang setuju. Ada ketidakpuasan, khususnya dari mereka yang menginginkan para pembunuh Uthman segera dihukum. Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dua sahabat besar yang awalnya memberikan bayat kepada Ali, kemudian menarik dukungan mereka. Mereka menuntut keadilan secepat mungkin atas kematian Uthman. Sementara Ali berusaha menafigasi situasi yang sangat rumit. Ali tahu bahwa menghukum pemberontak secara langsung hanya akan memicu konflik yang lebih besar di tengah kekacauan. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, muncul kelompok-kelompok yang berusaha memanfaatkan situasi ini. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad, juga terlibat dalam menentang Ali. Bersama Talha dan Zubair, mereka memimpin pemberontakan yang kemudian dikenal sebagai Perang Jamal. Pertempuran sengit terjadi di Basrah. Pasukan Ali berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talha, dan Zubair. Meskipun Ali akhirnya memenangkan pertempuran ini, luka dalam ditinggalkan di kalangan umat Islam. Darah saudara-saudara muslim tumpah oleh tangan muslim lainnya memperdalam perpecahan yang kelak tak bisa diperbaiki. Namun, gejolak belum berakhir. Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Syam, menolak mengakui Ali sebagai khalifah. Sebagai kerabat Usman, Muawiyah menuntut agar para pembunuh Usman segera dihukum dan ketegangan antara keduanya terus meningkat hingga pecah menjadi Perang Syivin. Pertempuran ini semakin memperburuk situasi politik umat Islam. Masa kekhalifahan Ali terus dipenuhi konflik, baik dari dalam maupun luar. Meskipun ia dibayat secara sah, pemerintahannya tak pernah benar-benar stabil. Dari konflik internal hingga tantangan eksternal, Ali terus berjuang menegakkan keadilan di tengah kegaduhan yang tiada henti. Kekhalifahan Ali menandai periode yang sangat penting dalam sejarah Islam di mana perpecahan antara Sunni dan Syiah mulai muncul. Meskipun ia adalah pemimpin yang adil dan bijaksana, pemerintahannya diwarnai oleh perpecahan dan konflik yang akan mengubah sejarah Islam selamanya.